Oke, hari ini saya akan kasih tau bagaimana cara kerja mesin tambang emas sederhana Jadi di video sebelumnya, itu ada yang bertanya, bagaimana logikanya kan? Mesin sedot air itu bisa menarik batu, pasir, dan komponen emas Jadi sebenarnya mesin sedot air ini tidak menyedot batu, pasir, dan emas Tetapi dia mendorong komponen itu Jadi dia tidak menyedot ya Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Yaitu alatnya kita mempersiapkan spiral ukuran 6 inch Kemudian ada selang kecil ukuran 1,5 lalu besi Ini untuk bersentuhan dengan komponen batu Kemudian juga kita menyediakan mesin pompa air Minimal 13 HP, ada juga yang pakai 16 Nah, cara kerjanya itu Dia itu airnya disedot oleh mesin Kemudian ditembakkan melalui ini Nah, ini Ditembakkan melalui ini Melewati selang kecil ini, yang putih ini Yang 1,5 inch ini Dia ditembakkan Kemudian Air tembakan itu diputar Di bagian besi ini Dia putar Jadi yang membuat batu, pasir, dan komponen emas itu Naik adalah perputaran dari air ini Jadi di dalam ini airnya berputar Ditembakkan ke atas lagi melalui spiral 6 inch Kita lihat detailnya di dalam itu Bengkoan besi kecil tadi mengarah ke atas Jadi ada perputaran di situ Sehingga komponen batu, pasir, dan emas itu Dibawanya oleh putaran tadi Melewati spiral 6 inch Dan dituangkan ke dalam Papan yang di atasnya diberi penyaring emas Itu dari karpet Nah, bagi kamu yang belum nonton videonya Tonton di video saya yang sebelumnya Itu ada detail cara mengambil emas dari karpetnya ini Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih